Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rabbi syurah li saudari wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Sahabat T.I.J dimanapun kalian berada Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan kali ini Saya membuat sebuah video Ya boleh dikatakan reaction Boleh dikatakan menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman Boleh juga dikatakan memberikan komentar Terhadap sebuah konten Atau sebuah channel Yang berhubungan dengan misteri Atau boleh dikatakan yang berhubungan dengan mistik Ada banyak sekali teman-teman yang mempertanyakan kepada saya melalui kolom komentar saya Ada dalam bentuk pertanyaan yang wajar Ada yang dalam bentuk pertanyaan menghasut Ada yang dalam bentuk bertanya Memang karena tidak tahu Jadi disini saya menjawab Tentu saya juga punya hak Atau berhak untuk memberikan tanggapan Atau berhak untuk memberikan tanggapan Kenapa Karena sesuatu yang dipublish Melalui video Atau foto Atau audio Itu memiliki hak sepenuhnya kepada Yang menonton Yang mendengar Atau yang melihat Itu merupakan hak kepada kita semua Karena itu sudah menjadi konsumsi publis Oke teman-teman ya Jadi mohon maaf Karena channel yang disebut disini adalah Channel KPL Atau Ki Pranalewu Ada yang bertanya kepada saya Apakah hantu Yang muncul Di channel Ki Pranalewu Merupakan hantu settingan Namun saya jawab iya Apakah Penarikan benda pusata Yang ada di channel Ki Pranalewu Di beberapa konten Merupakan Settingan Saya jawab iya Apakah channel Ki Pranalewu Merupakan channel pembodohan Saya menjawab tidak Kenapa Karena channel Ki Pranalewu Juga mengajarkan banyak hal Yang bermanfaat kepada kita Apa saja yang belum kita ketahui Termasuk kepada kita yang awam Tentang energi-energi Saya tidak Begitu saya membuat tanggapan seperti ini Walaupun dihasut sama teman-teman Bukan berarti Saya bermaksud Untuk menyudutkan beliau Saya tidak mencari permusuhan Saya tidak mencari permusuhan Saya tidak mencari lawan disini Namun ketika saya mengeluarkan kata-kata seperti ini Tentu saya tanggung jawab dengan itu Kemudian kenapa saya berani mengatakan bahwa hantu Atau pocong dan sebagainya yang ditunjukkan di channel itu adalah settingan Karena itu memang settingan Karena penampakan hantu Atau penampakan makhluk astral itu Tidak seperti itu teman-teman Kenapa saya bisa mengatakan begitu Karena saya tahu dan pernah melihatnya Kecuali Kecuali ya Penampakan hantu di Aceh Atau penampakan hantu di Sumatera Utara Ini lokasi yang pernah saya lihat Atau penampakan hantu yang ada di hutan Berbeda dengan penampakan hantu yang ada di Lokasi penelusuran Kipernalewu Kemudian penarikan barang Penarikan pusaka dan sebagainya Karena melihat sesuatu yang berbau gaib Atau sesuatu yang marah kepada hal yang gaib Harus menggunakan ilmu gaib Untuk membuktikannya juga Kita harus menggunakan ilmu gaib Kalau mungkin statement saya malam ini salah Tidak benar Tidak sesuai dengan keinginan Yang punya konten Kita bisa bertanggung jawabkan Itu teman-teman ya Saya ulangi lagi Sesuatu yang dipublish Sesuatu yang sudah menjadi konsumsi publish Itu berhak untuk kita memberikan komentar Kecuali Saya mendatangi rumah beliau Saya masuk lewat jendela Kemudian saya ambil handphone Atau TV beliau Itu saya paksa untuk melihat sesuatu disitu Mungkin itu tidak benar Karena itu areal privacy Ini sudah menjadi konsumen Konsumsi publik Konsumsi publik yang sudah dipublish Sehingga kita punya Punya hak untuk Memberikan tanggapan atau reaction Dalam bahasa umum sekarang Jadi seperti itu teman-teman ya Jadi penampakan hantu itu Tidak seperti itu Kemudian masalah aura Segala macam Ada beberapa yang memang tidak ada Diada-adakan Kenapa saya tidak berani mengklaim Bahwa itu adalah sebuah pembodohan Karena kita tahu basic Kipranalewu ini siapa Beliau adalah Enter trainer Beliau adalah orang Atau aktor yang Berkecimpung di dunia hiburan Sudah melalang buana Baik di TV Kemudian sekarang di Youtube Saya melihatnya di Youtube Dan sebelumnya saya melihat di TV Saya tidak pungkiri itu Saya belum bertemu langsung Saya hanya melihat dan berkomentar Sebatas apa yang saya ketahui Dan sebatas dari mana saya melihat Jangan salah-salah teman-teman ya Ini bukan tuduhan Ini bukan menuduh Ini berkomentar Memberikan komentar Memberikan reaksi Saya rasa teman-teman yang Youtuber Sudah paham tentang ini Kecuali kalau memang Sengaja ingin membenturkan Sengaja ingin mencari kesalahan Itu lain cerita Namun kalau ada yang bertanya Apakah saya ini bermaksud Untuk menghina Menyudutkan Atau mencari kesalahan orang lain Tidak Kan tidak salah Kalau seseorang Pelaku Enter trainer Yang berkecimpung di dunia hiburan Membuat hiburan-hiburan Kepada masyarakat Tidak salah Itu bukan pembodohan Namun kalau membawa-bawa Nama agama di situ Bawa-bawa nama Allah di situ Meyakinkan orang Tentang sebuah kebohongan Itu pembodohan Tentunya Ilmu dan pemahaman kita Berbeda-beda teman-teman Dan yang saya katakan malam ini Adalah menurut ilmu dan pemahaman saya Dan penilaian saya Mohon maaf Ki Pranalewu Jangan tersinggung Ini bukan Mencari musuh Bukan membuat permusuhan Karena ini adalah hak Daripada saya juga Sebagai penikmat Sosial media Karena saya lihat Kemudian Ada teman-teman Dari Saudara Ki Pranalewu Yang masuk ke channel saya Memberikan komentar Tentang hal itu Makanya saya sekarang Menjawab Pertanyaan mereka Kalau misalnya Ini dianggap sebagai masalah Bagi saya juga tidak bermasalah Ini tulus saya menjawab Malam ini ya Karena Kalau menurut saya Kalau memang itu benar Saya katakan benar Kalau memang itu salah Saya katakan salah Kebenaran itu Tidak ada versinya Benar tetap benar Salah tetap salah Kalau memang Anda Ingin membuat Sebuah pemilaan Bahwa yang saya katakan Tentang hantu settingan Itu tidak benar Itu hantu sebenarnya Tentu Itu hak Anda Itu Itu teman-teman ya Namun Ketika Anda membuat Klarifikasi Mungkin nanti Kalau memang Apa Mau membuatnya Tentu harus berdasarkan bukti Harus menunjukkan bukti-bukti Bahwa itu hantu yang asli Karena Seperti saya katakan tadi Bahwa untuk melihat Barang-barang Atau Makhluk-makhluk Yang astral itu Atau makhluk yang gaib itu Kita juga harus menggunakan ilmu Ilmu gaib Seperti itu Penglihatan gaib Pemahaman tentang gaib Dan menurut pemahaman saya Menurut ilmu saya Memang seperti yang saya katakan barusan Jadi seperti itu teman-teman ya Jadi Saya harus berhati-hati dalam Mengeluarkan kata-kata Supaya Tidak ada teman-teman nanti Yang menganggap Bahwa ini merupakan provokasi Atau mengajak Bermusuhan Seperti itu Namun Sudah selesai yang tadi ya Ini Byte yang lain Atau permasahan yang lain Sesuatu yang ditunjukkan ke publish Dengan maksud Untuk menghibur Itu bukan pembodohan Karena mungkin di ujungnya Ada penjelasan Bahwa ini hanya trik kamera belaka Atau ini hanya Fiktif belaka dan sebagainya Jadi kita jangan salah-salah teman-teman Namun kalau memang itu meyakinkan Ini asli segala macam Itu baru masuk ke Pembodohan Jadi yang saya simak Tentu Itu bukan asli Bukan asli hantu Bukan asli penarikan Untuk barang-barang pusaka Kemudian Untuk Hal ini Saya tidak memutuskan Bahwa ini 100% Pembodohan Tidak Bukan pembodohan Kenapa? Karena memang Ini sebagai hiburan Tidak masalah Kalau kita menghibur Rakyat Indonesia Dan segala macam Tidak masalah Tapi yang bermasalah itu Kalau kita membodohi masyarakat kita Mohon dipahami Terima kasih banyak Semoga bermanfaat Bagi teman-teman Dan semoga teman-teman yang bertanya Puas dengan jawaban saya Dan mohon maaf Kepada yang bersangkutan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!